Halo Tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung Sebelum kita mulai ini ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau misalnya kalian punya ide Siapa yang harus kita pake dan dimana, tulis aja di kolom komentar ya Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini And welcome back Tikungers Di edisi Tukang Tikung kali ini, kita akan coba main historical race lagi Kali ini kita pake, kemarin udah pake Rossi tahun 2002, terus ada Norik Abe juga Sekarang kita pake Rossi 2003 nih, wah dengan livery special Valencia 2003 Yang liverynya livery Austin Power ya Dan kita akan balap di Twin Ring Motegi Balapannya 3 lap, difficulty extreme dengan physics simulation pro dan transmisi manual Gak pake apa-apa, kualifikasi apa ini segala macem, gak usah lah ya, gak usah, gak usah, gak usah Kita langsung balap aja Dan yang pastinya jangan lupa di subscribe, di like, dan di comment Kalau lo suka dengan video-video macam ini dan kita harus balap dimana ya Just a small reminder sambil menungguin loadingnya selesai Nah ya, kita akan balap di Motegi, ini adalah home base-nya Honda Ini adalah circuit home base-nya Honda Yang, ya as you can see guys, di circuit ini karakternya, ya karakter motor-motornya Honda Gitu, kayaknya nanti kita akan bakal liat Dan di pole posisi ada Marco Simoncelli, pembalah favorit gue Kita milih band dulu Kita belakang pake hard aja Terus depan kita pake medium, oke Terus di posisi gue ada Jorge Lorenzo ya Dan ini starting line-upnya Ada Simoncelli, Lorenzo, Alex Barros, Capirossi, Vermeulen, Giberno Ada Nakano, Biagi, Bayliss, Stoner, Hayden, Shane Byrne, Lejiro Kato, Colin Edwards, Pedro Sa, Roberts Junior, Rukawa Dan kita paling dahak, Valentino Rossi Pake RC211V, tahun 2003, delivery Austin Powers Karena ini kayak yang bisa dibilang adalah delivery perpisahannya Rossi dengan Honda Sebelum akhirnya tahun 2004, dia pindah ke Yamaha Kita start dulu Uh, nice, nice, nice startnya Dan startnya bagus banget, kita udah naik satu peringkat dari start Uh, ada yang jatuh Lorenzo baru mulai aja udah jatuh ya Gimana sih, payah Oke, kita ada di peringkat 15, sekarang balapan ini 3 lap Ada di tikungan ke 2 sekarang Oh, tikungan 3, sorry Udah gelap Xander Udah gelap Xander Udah buka lagi Dan RCV ini asik banget ya Karena motornya tuh powerful Tapi, tapi gak, gak ini, gak Oh, anjir Highside Troy Bayliss Gila Gila, 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 gila Ntar sama Desmos ya di CGP4 ya, si Troy Bayliss ya Di Highside bos, sama Ducati Oke, lanjut kita di depan Kita ada Nakano, kita di peringkat 8 Dan karakter dari si Motegi ini Sebenernya didominasi sama tikungan-tikungan yang stop and go Karena, wow Ini sebenernya ke Honda Dan motornya Honda tuh kayak gitu Gitu loh, stop and go sebagian besar motor-motor balap ya Untuk yang prototype ya Jadi kita masih di depan 8 Depan ada Nakano pake Yamaha Eh, pake Yamaha Pake Kawasaki Gitu loh, semangat Depan kita lagi Sekarang ada Bang Jenggo Kita udah bisa di slow Nakano Kita ada Max Biaggi And then Christopher Mullen Lagi fighter mereka berdua ya Fight aja terus Berdua, ntar kita colong Ini tikungan favorit banget nih Break Deep break Oh, cakut Alus, Willy dikit Depan ada Shane Burns Nah, Shane Burns ini atau Shaky Burns ya Jadi dia ini salah satu legend Di BSB, men Karena dia satu-satunya orang Yang pernah, sampai saat ini ya Yang pernah juara BSB 6 kali Itu dia doang Dan si Shane Burns waktu masih di MotoGP ini pake Aprilia RS Cube RS Cube ini bisa dibilang motor yang Terlalu advanced untuk zamannya pada saat ini Karena di saat motor lain belum throttle by wire and things like it Tapi dia udah pake Oke deh Mari kita fokus ke Rossi sekarang ya Kita udah ditukukan 3 Diliat ke 2 Peringkat kita ke 5 Belakang ada sinya Nakano Wah, Nakano lah ya Deket juga Ini Nakano-nya, bos Deket juga Tapi kita coba kejar Si Burn Shane Burns Namanya tulisannya B-Y-R-N-E Dibacanya Burns Kok gak percaya bukanya Google Translate A little bit wide, but it's okay Dan ini motor powerful banget ya Gak jauh beda sama motor yang tahun 2002-nya Dan sirkuit ini, anyway, gue hampir lupa Kalau di MotoGP ini, kalau untuk yang sekarang Ini lo dikasih opsi Kalau di balapan reel-nya sih Dikasih opsi Karena sirkuitnya itu demanding banget untuk heart braking Lo dikasih opsi untuk milih Pemilihan Chakram yang 32 atau 34 Oh, Stoner jatuh Kayaknya Ducati hobi banget jatuhin kebalap ya I'm kidding guys Kita udah mulai deket sama Shane Burns Terus di depannya ada Loris Capirossi Gue suka banget tuh liat Ducati GP4 yang disini Halus banget motornya Halus banget motornya panjang gitu Karena masih L4 ya Belum V4 Kita susul dari Dalog Burnnya Liat Aprilnya RS Cup deh Indah banget, indah banget motornya Karena bisa dibilang RS Cup tuh adalah pengembangan kerjasama Antara si Aprilia dan Toyota F1 Team pada saat itu guys Oke Kita udah di tikungan terakhir Peringat 4 Depan kita ada Loris Capirossi Capirex Kalau lo suka manggil dia Capirex Motornya ngangkat-ngangkat mulu ya Dan di peringkat 1 ada Alex Barros Gila Wah cakep Belum lebar Gak apa-apa Buka powernya Buka powernya Wih jidih jidih Liatu GP4 Waduh indah banget ya Diliatnya GP4 ya 4 atau GP3 ya Kayaknya GP4 deh Kayaknya kita udah di peringkat 3 Sekarang depan ada setnya Giberno Wuuuh hampir 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 Dan mungkin Kita bisa menang nih Kayaknya ini Udah deket banget kan Di final lap sekarang Depan ada setnya Giberno Kita coba Tempel Ini kalau fight 3 orang Kayak Barros Giberno sama Rossi Gue jadi ingat Valencia 2003 Dimana Rossi jarak-jaran sama Barros Setnya di belakang Jauh Entah kemana Kita masih di peringkat 3 Masih coba ngejar Giberno Dan lo jangan lupa Kalau lo bilang ini kan gampang Kata siapa men Ini difficulty nya ekstrim Jadi it's not as easy as it looks ya Gak segampang yang lo liat deh Kita masih di peringkat 3 Di sirkutnya Honda 1,2,3 nya Honda Can you imagine that? Wuuuh Kecepetan nge-remnya Tapi gapapa Ambil lain dalem Buka Buka Wuuuh Willy, Willy, Willy Gila setnya susah amat Nanti kejarnya Aduh Ren telat-telatan Telatan kita Halus Halus Masih ada dua tekungan lagi Kita bisa kejar Barros kayaknya Kita bisa kejar Barros Kita gak bisa kejar Barros Kita gak bisa kejar Barros Kita gak bisa kayaknya Buka coba buka 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 Willy, Willy aja lah Honda Willy, Willy aja Not bad lah Not bad Damn Damn baby Harus masih bisa menang sih ya Tapi ya It's okay I think 1,2,3 di sirkutnya Honda Podiumnya full Honda And that's a And itu bagus gitu Buat pabrikannya But anyway Kalo di historical kan Yang penting Podium Yang penting podium Karena Ya dapetnya diamonds gitu Dan diamonds itu nanti bisa dibeli Bisa dipake buat beli Yang ada di historical stores 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 Sama Alex Barros Lagi ngobrol Kalo ngobrolin apa Oke deh Kita Nikmatin dulu Podiumnya Sambil ngeliat livery Repsol Honda Yang Austin Power Pepisahan antara Rossi Dan Repsol Honda MotoGP Tahun 2003 Selagi lo nikmatin podiumnya Jangan lupa di like Di subscribe Dan di comment videonya Kalo lo suka And Hopefully this video is enjoyable And See you in the next videos Bye bye